Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang saya ucapkan kepada kerabat saudara pemirsa yang sudah bergabung dengan bincang-bincang hari ini kerjasama Republika dan BNPB, saya Indira Reskisari, wartawan Republika. Ini kita sambil menunggu Ibu dokternya ya, jadi kali saya bisa cerita sedikit ya, di masa pandemi yang belum juga berakhir, hidup kan tetap harus berjalan ya. Ya, pandemi itu membuat kita menunda banyak rencana kehidupan memang, tapi ada beberapa rencana-rencana kehidupan yang tetap bisa dikontrol, dikendalikan, salah satunya adalah mempersiapkan kehamilan dan melahirkan di era pandemi. Di sisi lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah memprediksi adanya kenaikan pasangan suami-istri yang memiliki anak tanpa terencana. Nah, mungkin pandemi suami-istri banyak di rumah, jadilah anak tanpa terencana ini ya. Nah, selama pandemi di tahun lalu, diperkirakan jumlah kelahiran tanpa terencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dari situ kita ingin berbagi ya, bagaimana sih perjalanan aman selama melahirkan, juga mempersiapkan kehamilan dan selama kehamilan ini. Mungkin banyak yang bertanya, bahkan, ma, jadilah anak tanpa terencana ini ya. Nah, selama pandemi di tahun lalu, diperkirakan jumlah kelahiran tanpa terencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana sih sebenarnya kita tuh kalau melahirkan di masa pandemi ini, dari situ kita ingin berbagi ya, bagaimana sih perjalanan aman selama melahirkan, juga, mempersiapkan kehamilan dan selama kehamilan ini. Mungkin banyak yang bertanya, bahkan, ma, jadilah anak tanpa terencana ini ya. Nah, selama pandemi di tahun lalu, diperkirakan jumlah kelahiran tanpa terencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana sih sebenarnya kita tuh kalau melahirkan di masa pandemi ini, dari situ kita ingin berbagi ya, bagaimana sih perjalanan aman selama melahirkan, juga, mempersiapkan kehamilan dan selama kehamilan ini. Mungkin banyak yang bertanya, bahkan, ma, jadilah anak tanpa terencana ini ya. Nah, selama pandemi di tahun lalu, diperkirakan jumlah kelahiran tanpa terencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun, di mana sih sebenarnya kita tuh kalau melahirkan di masa pandemi ini, dari situ kita ingin berbagi ya, bagaimana sih perjalanan aman selama melahirkan, juga, ma, 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 jadilah, mempersiapkan kehamilan dan selama kehamilan ini. Mungkin banyak yang bertanya, bahkan, ma, jadilah anak tanpa terencana ini ya. Saya mau, nah, selama pandemi di tahun lalu, diperkirakan jumlah kelahiran tanpa terencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun. Bagaimana sih sebenarnya kita tuh kalau kita, di masa pandemi ini, dari situ kita ingin berbagi ya, bagaimana sih perjalanan aman, selama melahirkan juga malah disiapkan hubungan kesiapkan kehamilan dan selama kehamilan mungkin banyak yang bertanya bahkan jadi banyak yang ada yang berlaku cerita di atas rencana ini saya mau selama pandemi di tahun lalu diperkirakan jumlah kelahiran rencana ini lebih tinggi dibandingkan setahun karena sebenarnya kalau dimasakkan di situ kita ingin berbagi bagaimana selama jalan aman yang lama melahirkan juga kehamilan dan selama kehamilan mungkin banyak yang bertanya bahkan banyak yang ada yang berlaku cerita di atas rencana ini saya mau selama pandemi di tahun lalu diperkirakan jumlah kelahiran rencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun karena kalau dipasang pada di situ saya ingin berbagi bagaimana selama jalan aman yang lama melahirkan dan juga bahwa kehamilan dan selama kehamilan banyak yang berlaku bahkan banyak yang ada yang berlaku cerita di atas rencana ini saya selama pandemi di tahun lalu diperkirakan jumlah kelahiran tanda rencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun diberkirakan jumlah kelahiran tanda rencana ini lebih tinggi dibandingkan di atas rencana ini bagaimana selama jalan yang berlaku cerita di atas rencana ini saya selama pandemi di tahun lalu diperkirakan jumlah kelahiran tanda rencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun dibandingkan tahun dibandingkan kalau bila di pasang pada di situ kita ingin berbagi bagaimana selama jalan aman yang lama melahirkan dan juga bahwa kehamilan dan selama kehamilan dan selama kehamilan itu banyak yang berlaku bahkan banyak yang berlaku di atas rencana ini saya selama pandemi di tahun lalu diperkirakan jumlah kelahiran tanda rencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun diperkirakan jumlah kehamilan di pasang pada di situ kita ingin berbagi bagaimana selama jalan mananya yang lama melahirkan dan juga malah kehamilan dan selama kehamilan dan juga itu banyak yang berlaku bahkan banyak yang berlaku yang berlaku yang akan mencana ini saya selama pandemi di tahun lalu diperkirakan juga kelahiran tanda rencana rencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun diperkirakan kalau masuk kehamilan di situ kita ingin berbagi diperkirakan jalan yang lama yang berlaku yang berlaku dan juga yang berlaku yang berlaku yang berlaku dan selamat yang berlaku yang berlaku yang berlaku dan juga yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang akan mencana ini saya selama pandemi di tahun lalu diperkirakan jumlah kelahiran tanda rencana ini lebih tinggi dibandingkan tahun diperkirakan diperkirakan kelahiran tanda rencana ini lebih tinggi dibandingkan 6 tahun diperkirakan kalau dimasakkan di situ kita ingin berbagi diperkirakan jalan yang lama penyuksan untuk dua kelahiran kehamilan dan selamat kehamilan dan terlaku itu banyak yang berlaku ya bahkan banyak yang berlaku yang akan diantar yang akan cerdai saya selama pandemi di tahun lalu berkirakan kelahiran tahun Terima kasih. 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 Kapan kita lahiran, itu insya Allah sudah diketahui, meskipun itu baru berupa ancar-ancar atau rencananya. Kapan kita lahiran, itu insya Allah sudah diketahui, meskipun itu baru berupa ancar-ancar. Dan catatan, tes PCR itu berupa, karena setelah yang bermain, tes PCR itu berupa, karena dia akan mendampingi si ibu dalam kontak erat. Ada seorang suami yang nggak mau tes biar istri saya saja, nah itu tidak betul. Karena orang tanpa kejala itu sangat banyak sekarang, sekitar 50. Penjagaan diri dan protokol kesehatan ketat pada ibu sampai lahir, jangan sampai tertular. Untuk ini perlu kerjasama dengan orang-orang serumah, orang serumahnya juga harus menjaga, jangan sampai menularin si ibu hamil. Bahkan ada salah seorang pasien yang suaminya itu menerapkan peraturan, siapa saja yang akan menemui istri saya, mohon tes antigen dulu. Nah itu, ternyata betul ada salah seorang saudaranya, salah seorang saudaranya yang sedianya dia itu akan membantu-bantu nanti kalau istrinya lahiran. Ternyata positif ya, itu begitu ya. Jadi seperti kata dokter, agak parlo sedikit tuh nggak apa-apa ya dok ya? Ya memang, ya kalau dibilang dinyinyirin paranoid, iya memang, memang paranoid ya harus begitu. Lanjut saja mbak. Nah bagaimana nanti lahirannya ya? Kalau lahiran sama caranya ya, caranya sama, cuma sekitarnya yang nggak sama ya. Ini beberapa rumah sakit ya, itu menerapkan yang seperti ini ya. Ini ada semacam bilik atau chamber ya. Ini, dan nanti lahiran. Ini adalah penolongnya di sini. Karena apa? Karena proses persalinan itu proses yang sangat banyak nantinya mengeluarkan droplet. Meskipun si ibu sudah dites PCR negatif, tetapi kan antara PCR sampai dengan lahiran itu ada jeda waktu ya. Jadi untuk kebaikan dan kenyamanan kita semua ya, memang bukan kenyamanan ya, karena ternyata tidak nyaman ya. Lahirnya sudah begini, harus pakai masker. Bayangkan ya, yang di sekitarnya juga pakai masker, tapi melahirkan pakai masker itu memang benar nggak enak ya. Yang bersalin juga pakai masker ya dok? Iya betul, pakai masker. Wow. Terkadang ada yang ini, pakai sungkop oksigen. Jadi sungkop oksigen itu, selain si ibu bisa bernapas lebih lega, karena ada oksigen juga kan, sekaligus dia berfungsi sebagai masker. Jadi kalau saya diakalin kayak begitu ya. Jadi dia berfungsi sebagai masker, tapi tidak bikin pengap, karena mengalirkan oksigen. Lebih nyaman gitu ya dok ya. Semoga, semoga. Tapi memang ya beda sih ya. Iya, iya, iya dok. Nah, tapi bila saat bersalin itu diketahui si ibu itu dalam kondisi positif, maka persalinan dilakukan di kamar bersalin isolasi. Ya beda lagi ya. Yang ideal bertekanan negatif. Artinya tekanan di dalam ruangan ini negatif, sehingga udara di dalam ruangan ini itu tidak akan keluar lewat pintu. Tidak ada. Dan ini yang tadi saya sudah katakan, COVID bukan indikasi untuk sesar. Indikasi sesar tetap atas indikasi kebidanan. Lanjut. Nah, setelah lahiran. Setelah lahiran, bisa dilanjut slide-nya? Setelah lahiran, ini dilanjutkan dengan menyusui. Jadi ibu, ini alhamdulillahnya, ibu masih boleh menyusui. Selama dia mungkin. Kalau ibunya sudah nyesek banget, tentu saja tidak bisa. Tapi kalau ibu kejala ringan, meskipun dia COVID-nya positif, boleh menyusui. Tetapi dengan menggunakan masker. Dan jangan siom-siom bayi. Jadi sebelum menyusui, cuci tangan, kemudian menyusuh, sesudah itu bayinya diserahkan ke orang lain. Jadi tidak rawat gabung. Boleh menyusui, tetapi tidak rawat gabung. Dan belum ada bukti bahwa COVID-19 itu bisa menular lewat AC. Belum ada. Ada pun bila ibu ini berkejala, sedang sampai berat, yang tidak memungkinkan menyusui, atau batuk-batuk terus, lemes. Biasanya COVID-19 itu begitu, kalau sedang akut, lemes, batuk. Maka bisa donor AC. Bisa donor AC. Atau kalau dalam kondisi terpaksa banget, pakai susu formula. Lanjut. Ini bisa, syaratnya mencuci tangan. Cuci tangan dan bayinya dibungkus bedong, pakai masker dan tidak cium bayi. Sesudah menyusui, cuci tangan lagi. Dan belum ada bukti bahwa ada virus di dalam AC. Belum ada. Semoga tidak pernah ada. Lanjut. Bagaimana setelah menyusui tentang masa-masa nifasnya. Lanjut, Mbak. Isolasi mandiri. Jadi, ibu yang positif itu isolasi mandiri. Itu sama dengan isolasi mandiri pada umumnya. Lanjut. Ini bisa dibaca di lain. Lanjut saja. Isolasi mandiri itu dimungkinkan dengan ibu yang gejala ringan atau tanpa gejala. Sebetulnya sama isolasi mandiri itu. Aktivitas bebas. Cuma jangan berinteraksi dengan keluarga. Yang paling ideal, kalau ada rumah dua lantai, yang isolasi di atas. Yang negatif, anggota keluarga lain di bawah. Itu ideal. Isolasi mandiri berarti tidak berinteraksi secara langsung. Jangan hanya tidurnya yang pisah. Karena ada isolasi mandiri, cuma pisah kamar. Tapi pada saat makan, di meja makan yang sama. Itu jangan. Karena makan itu rawan. Makan itu buka masker. Jadi, kegiatan semua itu dilakukan secara terpisah. Termasuk kamar mandi. Tetapi kalau tidak ada kamar mandi, boleh pakai kamar mandi yang bersama. Asalkan yang sakit, yang COVID-nya positif, mandinya terakhir. Sehingga setelah dia mandi, kamar mandinya bisa dilakukan pembersihan dengan desinfektan. Seperti itu. Kalau ada kamar mandi terpisah, itu lebih bagus lagi. Memang secara protabnya dari Kemenkes masih membolehkan. Bahkan kalau ternyata kamarnya cuma satu. Boleh tidur bareng, asalkan tempat tidurnya beda. Dan berjarak satu meter. Tetapi dalam prakteknya hal itu tidak mungkin. Yang ada satu keluarga positif semua. Itu yang namanya klaster keluarga. Seperti itu. Lanjut. Ini lanjut saja. Ini sudah. Ini juga sudah. Tetap, hamil dan menyusui tetap harus terapkan 5M tadi. Lanjut. Nah, ini. Kemudian nifas selesai. Hubungan intim. Ini secara fikir kan boleh. Secara nifas selesai. Pada umumnya rata-rata 40 hari. Tetapi bisa kurang. COVID-19 itu adalah penyakit yang bukan merupakan penyakit PMS. Bukan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Jadi dia menular lewat saluran nafas. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi masalahnya bagaimana bila salah satu pasangan masih menjalani isolasi mandiri. Jadi berarti salah satu pasangan positif. Itu bagaimana? Pertanyaan. Nanti insya Allah dijawab. Bagaimana juga kalau sama-sama positif? Nah, gimana ini dok ya? Toh sama-sama positif ya. Itu pertanyaan. Lanjut. Nah, kalau salah satu positif ya secara logika saja ya. Tidak boleh. Kan apalagi isolasi mandiri. Apalagi isolasi. Ini tidak menular. Tetapi bagaimana kita bisa menjamin ya. Karena kan kontak erat nih jatuhnya, kontak erat ya. Jadi daripada mikirin itu lebih baik fokus kepada pemulihan dan penyembuhan. Karena sebetulnya kalau kita itu disiplin, 10 hari untuk orang tanpa gejala, 10 hari isolasi itu sudah diperbolehkan aktivitas. Tapi kalau bergejala harus ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Kalau di hari ke-10 masih ada gejala, belum selesai. Harus ada 3 hari bebas gejala. Tidak ngerasa apapun. Badan bugar fit. 3 hari bebas. Jadi lebih baik fokus di situ. Lebih baik fokus di peningkatan kesehatan. Sehingga tubuh kita itu bisa mengharusnya. Lanjut. Nah ini juga kalau sama-sama positif gimana dong ya. Terus sabar nggak sih dok kalau kayak gini ini dok. Iya ini boleh ya. Akhirnya yaudah deh daripada ya sama-sama positif ini. Tapi ya dilihat lah ya. Dilihat namanya gejala. Belum tentu yang satu gejalanya ringan. Mungkin yang satu gejalanya sedang. Ya itu jangan dipaksakan ya. Jadi kita itu harus lihat-lihat ya. Dan ini syaratnya. Kedua belah pihak harus sehat benar-benar tanpa keluhan. Lanjut. Nah ini juga tulisan saya. Sehubungan ini kita lihat tanggalnya mungkin sudah lama. Ini Juni ya. Juni 2020. Ini juga yang prediksi ini juga Agustus 2020 ya. Jadi memang sudah lama itu diprediksi. Bagaimana kita mengatur kehamilan ya. Lanjut. Nah setelah lahiran kita masuk ke masa menyusui eksklusif ya. Masa bagaimana kita menyiasati. Kan tidak mungkin enam bulan enggak hubungan enggak mungkin. Dan lagi pula itu menyalahin fitroh ya. Ini ada delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yaitu delapan macam cara yang bisa diterapkan. Yang dimana secara-cara ini syaratnya adalah tidak mengurangi produksi AC. Jadi ini sudah pilihan. Ini bisa tinggal milih aja. Lanjut. Ini saya jelaskan satu persatu secara singkat. Mudah-mudahan bisa singkat ya. Ini yang pertama adalah metode amenoreal laktasi. Yaitu cara enggak pakai apapun. Kita memanfaatkan AC eksklusif. Jadi syaratnya ibu ini harus menyusui eksklusif. Enggak dikasih makanan ataupun minuman lain. Hanya AC saja. Dan belum haid. Kalau dua syarat ini terpenuhi, insya Allah masih aman. Masih aman untuk hubungan intin tanpa upaya apapun. Tetapi batasnya hanya enam bulan. Karena setelah enam bulan selesai masak AC eksklusifnya. Jadi sudah enggak aman lagi. Lanjut. Dilanjutkan dengan berbagai macam alat yang bisa digunakan. Dan alat ini memang tidak mengurangi AC. Ini satu kondom. Lanjut lagi. Ada lagi azel ya. Azel. Sesudah kondom itu ada azel. Azel itu koitus interruptus atau sanggama terputus. Yang hubungan tetapi dikeluarkan di luar. Terus ada lagi kalender. Kalender atau pantang berkala. Tetapi itu harus haidnya, siklus haidnya sudah teratur. Kalau yang ini, suntik tiga bulan dan pil menyusui. Ini adalah hormon. Efek sampingnya saya tulis di bawah. Yaitu siklus haid terganggu dan penambahan berat badan. Lanjut. Yang kedua ini tanpa hormon, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Ini tanpa hormon. Jadi, pencegahannya berupa mekanik. Berupa alat yang dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina. Ini yang bawah adalah efek samping yang banyak. Siklus haid teratur, tapi darah haidnya banyak, haidnya lama, nyari haid meningkat. Gampang keputihannya. Lanjut lagi. Yang ketiga ini susok. Susok ini hormon juga sebetulnya. Mirip-mirip pil dan suntik. Akan tetapi, dia jauh lebih ringan. Gradasi atau tingkat beratnya efek samping tersebut. Umpama, nambah berat badan pun juga enggak terlalu banyak. Seperti itu. Ini hormon. Lanjut. Dan ini vaksin. Tadi juga ada yang nanya vaksin. Saya lihat. Kita sekarang sudah masuk ke era vaksin. Vaksin ini masuk dalam pencegahan. Jadi, dibolehkan. Bahkan untuk vaksin yang sekarang beredar itu sudah dapat sertifikat halal. dari MUI. Jadi, seharusnya tidak ada penolakan seharusnya. Lanjut. Cuma sayangnya. Ini sayangnya. Sayangnya untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu belum diperbolehkan. Belum diperbolehkan. Kenapa sih? Memang berbahaya? Bukan. Bukan soal berbahaya atau tidak. Tetapi belum masuk ke uji klinis atau trialnya. Trial yang sudah dilakukan di beberapa negara. Bahkan trial yang fase ketiga yang dilakukan di Bandung, di Indonesia itu tidak mengikut sertakan ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi, belum bisa dikasih rekomendasi karena belum pernah ada buktinya seperti itu. Meskipun secara teori, aman secara teori, tetapi tetap saja belum bisa diresmikan, boleh tidaknya. Lanjut. Jadi, untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu mohon bersabar terlebih dahulu. Ibu hamil juga belum ada studenya. Ibu menyusui juga belum ada studenya. Jadi, mohon sabar terlebih dahulu. Tetapi, kalau anggota keluarga lain sudah mendapatkan vaksinasi, semoga itu menjadi barier juga atau penghalang bagi si ibu hamil atau menyusui untuk ketularan. Lanjut. Jadi, kenapa kok tidak boleh? Itu karena belum diikutkan uji klinis. Nantinya juga harus, karena banyak tenaga kesehatan kita yang hamil dan menyusui. Bahkan perawat itu sebagian besar adalah perempuan. Jadi, nantinya itu pasti ada. Tadi di dua slide sebelum ini sudah ada tertulis bahwa studi di Amerika baru mulai pada bulan ini, studi untuk ibu hamil dan menyusuinya. Semoga segera keluar hasilnya dan aman insya Allah. Lanjut. Nah, kalau yang ini saya dapatkan kemarin dari webinar dengan Persatuan Obstensi Ginekologi. Jadi, ini sebetulnya, ini opsi ya, opsi. Kalau ternyata yang bersangkutan, misalnya nakas ya, yang merawat COVID dan ternyata dia menyusui, itu kalau menurut saya risiko kan lebih besar daripada dia risiko tidak divaksin itu lebih besar daripada risiko divaksin. Jadi, itu merupakan sebuah opsi ya, untuk menerima. Ya, lanjut. Nah, jadi ini sebagai akhir dari paparan ini, ini doa. Semoga kita tidak bisa hanya berusaha saja. Kita tetap harus menyandarkan diri kepada Allah, karena virus itu pun adalah mahluk Allah. Kita mohon kepada yang mempunyai kehidupan ini. Ini diterapkan doa ini, ya. Allahumma inni a'udzubika minalba rosi waljununi waljuzami wamin sayi'il ascomi. Ya, itu doa. Lanjut lagi. Terus kemudian doa untuk orang sakit. Ini juga dihancurkan. Kalau kita mendengar ada saudara atau kerapat yang sakit. Lanjut. Nah, ini sebagai take home message, ya. Ini yang tadi saya katakan bahwa kuncinya adalah ikhtiar. Kita berusaha, termasuk vaksin itu adalah bagian dari ikhtiar, ya. 3M, 5M, 3T itu ikhtiar, ya. Doa, dan pada akhirnya adalah tawakal, ya. Hamil itu bukan larangan. Tapi, bila kita berisiko tinggi atau dakung morbid, silakan tunda saja kehamilannya. Dan keluarga yang serumah dengan kumil, ya, wajib melindungi si ibu hamil. Harus ekstra tetap, ya. Positif COVID bukan indikasi sesar, dan menyusui tetap dianjurkan, ya. Karena manfaat menyusui itu lebih besar, ya. Dan untuk yang program hamil, itu bila dia berhadapan dengan vaksinasi, itu bisa ditunda satu bulan, tidak masalah, ya. Karena vaksinasi itu hanya selang dua minggu. Ya, lanjut. Mungkin sudah selesai, ya. Terima kasih. Dari saya, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu dari saya, saya beristighfar dan mohon maaf. Dan kebenaran semua dari Allah. Saya kembalikan kepada Mbak Kiki, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, paparannya menarik. Menarik sekali, ya. Apa namanya, pasti banyak hamil dan mempersiapkan kepersalinan di tengah pandemi itu soalnya deg-degan, dok. Kalau buat banyak keluarga, gitu kan. Yang dipikirkan kan resikonya, biayanya tentu ya, dok ya. Karena kan ada sejumlah klinik rumah sakit kan juga sekarang juga membebani biaya tambahan APD, biaya antigen, PCR, segala macem. Tujuannya kan tentu buat kebaikan bersama ya, dok ya. Ya, betul. Yang kalau sehat itu kan pasien juga nakesnya kan, gitu. Nah, saya di sini juga membuka pertanyaan di akun media sosial Republika yang menayangkan acara ini. Juga sudah ada beberapa pertanyaan di sini nih. Ada satu yang saya mulai dulu dari Yati. Yati bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu dokter, tetangga saya positif COVID-19, tapi tetangga saya sudah isolasi mandiri. Sementara saya hamil masuk 27 minggu. Apakah kondisi ini aman bagi saya? Boleh dijawab dulu, dok. Ya, terima kasih. Tetangga positif dan sudah isolasi mandiri, dan tetangganya hamil. Mbak Yati sebagai tetangga hamil. Jadi ini perlu kita ketahui pertama jaraknya. Kalau jaraknya beberapa rumah, insya Allah aman. Tapi mohon, mohon tetangga yang isolasi mandiri itu jangan keluar-keluar ya. Maksudnya keluar itu, keluar belanja-belanja, keluar ngobrol-ngobrol. Karena saya juga penjumpai kasus, seorang yang isolasi mandiri, dia lagi njemur di depan, sudah diteriain ya. Sama satga, sama tetangganya. Saya cuma njemur di depan, nah itu juga nggak apa-apa. Kalau cuma njemur, nggak masalah ya. Yang penting, jangan, eh gimana lama nggak ketemu, terus ngobrol di depan pagar. Jangan begitu ya. Kalau saya halo dari jarak, dia njemur terus kita di jalan, nggak masalah ya. Dan pastikan, pastikan si tetangga isolasi mandiri itu kalau keluar di halaman, tetap pakai masker. Dan kita pun pakai masker. Bagaimana untuk supaya tetangga yang isolasi mandiri itu tidak keluar rumah, belanja-belanja. Ya berarti kita harus bantu, membantu ya dok ya. Untuk mensupply kebutuhannya. Kamu butuh apa? Sini aku beliin atau aku pesenin. Itu seperti itu memang. Disitulah gotong-royong kita diuji, salam Allah bener nggak? Jadi bukan dikucilkan, bukan dikata-katain, tapi harus dibantu. Karena kalau dia sembuh, kita pun kan jadi ikut penan. Itu begitu, Mbak Yati. Jadi intinya memang kita pandai-pandai menakar diri ya dok ya. Nggak usah terlalu ketakutan berlebihan, Mbak. Yang penting kita juga memproteksi diri gitu ya dok ya. Nah ini ada juga dari Fitrio N bertanya. Dok, saya mau bertanya secara regulasi. Adakah bidan yang standby di lokasi kebencanaan? Mengingat sekarang sedang banyak bencana, lalu bagaimana standar persalinan di lokasi bencana saat masa pandemi? Mungkin maksudnya gempa, banjir, dan lain sebagainya dok. Ya, kita ini kan sekarang sedang ada dua bencana besar ya, yaitu gempa dan di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Sebetulnya, di saat bencana itu pasti, kalaupun tidak bisa, itu bisa dibikin rumah sakit lapangan. Jadi insya Allah, insya Allah kalau soal persalinan, sepanjang aksesnya bisa ya, sepanjang aksesnya bisa, itu bisa ke rumah sakit berdekat, RSUD biasanya. Dan banyak juga LSM-LSM atau bahkan nggak usah jauh-jauh di organisasi yang perhimpunan yang saya tergabung di dalamnya, yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia, juga ada rumah sakit lapangan, jadi berupa tenda, di mana ada pelayanan kesehatan di situ, dan termasuk pertolongan persalinan. Jadi silahkan jangan ragu-ragu untuk mendatangi posko-posko medis yang ada. Jangan ragu, insya Allah mereka akan menolong. Karena di saat, ini kan sekarang sedang berlangsung ya, kalau yang gempa, demajene, mamucu, kalau pengalaman di Palu dulu, itu banyak sekali persalinan yang kami tangani di tenda, itu tidak masalah. Nah pandemi bagaimana? Pandemi ya tetap protokol kesehatan, seperti yang tadi saya katakan, pakai masker, cuci tangan, seperti itu. Tetapi saya mendengar, ini dari teman-teman Bulan Sabit Merah Indonesia yang terjun, itu kunjungan ke rumah sakit lapangan itu sedikit, karena apa? Ada isu-isu, nanti di sana divaksin, nanti di sana di COVID, di bilang COVID. Nah itu jangan, jangan yang seperti itu. Itu akibatnya mereka jadi berdiam diri di rumah, akibatnya tim kesehatan yang harus datang ke rumah-rumah. Justru merugikan diri sendiri ya dok? Sebetulnya merugikan. Pandangan-pandangan seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Fuji P. Ibu dokter, saat pandemi, apakah melahirkan di rumah lebih aman dibandingkan di fasilitas kesehatan, termasuk di klinik bersalin swasta? Lalu, kalaupun mau melahirkan di klinik atau rumah bersalin swasta, apakah Ibu hamil berhak bertanya pada bidan dokter dan nakes, apakah sudah swab sebelumnya? Jadi lahirkan di rumah itu sekarang nge-trend sih memang di negara barat ya. Di Indonesia mungkin kalau di kota-kota tidak terlalu banyak. Mungkin di desa itu karena keterbatasan akses. Sepanjang si Ibu ini sudah diperiksa dan dinyatakan aman, boleh-boleh saja lahir di rumah. Tentu saja dengan memperhitungkan keamanan si Ibu dan bayi baru lahir, apakah rumahnya itu memungkinkan. Jangan sampai di rumah rame, banyak keluarga, hirup pikuk, anak kecil banyak. Dan bagaimana akses kalau terjadi sesuatu yang emergensi, apakah ada bendaraan yang siap, atau sudah tahu kalau terjadi emergensi harus kemana. Seperti itu harus dipikirkan. Dan hendaknya silakan berkonsultasi, silakan berkonsultasi kepada dokter atau bidannya, apakah layak untuk lahir di rumah, dan siapa yang nanti datang menolong, bagaimana proses perjalanannya, seperti itu. Silakan saja. Kalau di barat memang banyak lahiran di rumah, karena akses mereka ke tempat pertolongan itu mudah. Kalau ada bapak tinggal telpon, 10 menit, petugas datang langsung diangkut, ambulan. Apakah berhak untuk bertanya apakah nakesnya? Nah, nakesnya itu sudah swab atau belum, ya silakan, boleh-boleh saja. Bukan hanya pasiennya. Nakes itu saat ini, kalau sekarang itu sebagian besar sudah vaksin. Jadi kalau vaksin, insya Allah lebih aman. Dan ada juga swab berkala. Swab berkala itu ada yang sebulan sekali, ada yang dua minggu sekali. Tapi tentu saja tidak mungkin, hampir kalau ada pasien nakesnya harus swab, ya. Itu mungkin tidak bisa, ya. Nanti besok ada pasien harus swab lagi, ya. Itu tidak bisa, ya. Dan juga tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, karena toh kita itu menerapkan protokol yang kesehatan yang ini, ya. Si ibu pakai maskers saja. Kalau nakesnya lebih lagi berlapis-lapis. Jadi tetap saja, semoga kita semua aman dan nyaman. Insya Allah. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dok. Saya hamil 28 minggu. Saya positif COVID sejak awal Januari. Hasil swab dua hari lalu nilai CT 38. Apakah dengan nilai CT 38 dan sudah isolasi satu bulan, artinya virus sudah tidak infeksius? Atau bagaimana ya, dok? Saya hampir dua bulan belum kontrol kehamilan dan berencana untuk kontrol. Iya, iya, iya. Jadi, kalau sudah isolasi sebulan, tentunya bebas kejalannya juga sudah lama, ya. Insya Allah sudah aman, ya. Justru yang saya tanyakan itu yang swab-nya. Swab-nya kapan? Oh, swab-nya dua hari lalu, dok? Nilai CT-nya 38. Iya. Jadi, swab PCR ini karena dia itu terlalu sensitif, dia itu mendeteksi bangke-bangke virus atau residu virus, itu juga masih terbaca sama dia. Jadi, masih dibilang positif, ya. Iya, iya. Jadi, kalau sudah begitu, saya sudah isolasi sebulan, sudah tidak ada gejala, sudah dua minggu lebih tidak ada gejala, silakan beraktifitas. Seperti biasa, kontrol balik, ya. Begitu, ya. Jadi, kemungkinan positifnya itu dari residu-residu virus. Berarti kalau gitu, lebih baik dia rapid antibody, ya, dok? Justru untuk mengetahui apakah antibody-nya sudah ada atau belum. Gitu kan, dok, kalau nggak salah? Ya, boleh saja. Tapi nggak harus juga, sih. Oh, gitu. Tapi, berarti kalau sudah ini, dia sudah aman untuk kontrol, gitu ya, dok, ya? Aman, silakan, insya Allah. Kalau sudah sebulan, mah. Nggak ada gejala, ya. Aman. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Ira Sukiyati. Dokter, saya baru tes dan positif. Saya ingin USG untuk memastikan kondisi kehamilan saya. Oh, dia bertanya, kalau mau periksa sama dokter, jadwalnya kapan, nih? Kalau baru tes dan positif, sedangkan masih baru, ya sembuhkan dulu, baru nanti dikontrol. Ini kayaknya baru tes pek, dok. Baru tes pek dan positif hamil. Oh, tes pek. Masya Allah, ini bukan positif COVID, ya. Iya, makanya dia bertanya. Boleh bertanya nggak jadwal dokter praktek kapan, gitu, dok? Positif, ini positif yang diharapkan, bukan positif yang tidak diharapkan. Jadi silahkan, nanti bisa ikutin akun Instagram at rsualfauza, nanti bisa ditanya di situ. Oh, ada jadwalnya di situ, ya, dok, ya. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan menarik, nih, dok. Dari Indah Rahma, adakah saran suplemen atau vitamin untuk ibu hamil selama pandemi? Kan pandemi ini kayaknya yang sehat aja kan dijejeli informasi, wah, saya harus minum vitamin banyak, gitu, untuk membentengi diri. Nah, ini kalau yang lagi hamil, gimana, dok, di masa pandemi, dok? Apa vitaminnya harus double, apa yang wajar-wajar aja, gitu, dok? Ya, pertama vitamin hamil, ya. Vitamin hamil. Kedua, vitamin yang khusus untuk meningkatkan imunitas. Mas itu kan tinggal, apa, tinggal nutrisi. Nutrisi kalau bisa ada telur setiap hari. Terus makan ikan. Terus berjemur. Jadi tubuh kita itu harus kena sinar matahari. Tujuannya untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Jadi, ini ada ujinya, yaitu orang-orang yang berkejala berat, ternyata kadar vitamin D mereka itu rendah. Jadi tubuh kita itu harus banyak vitamin D. Itu bisa didapatkan secara alamiah dari sinar matahari, tetapi ada juga suplemen berupa tabletnya. Jadi silahkan, yang nambahin vitamin C dan vitamin D, boleh, boleh saja. Tetapi pada umumnya, suplemen ibu hamil itu sudah ada sih. Tapi kalau mau ditambah, boleh. Terus susu, telur, ikan. Kurangin junk food. Itu kan bikin kenyang, tapi nggak bergesi. Jadi lebih baik kita makan yang bergesi. Jangan kenyang karena makanannya nggak bergesi. Jadi memang kalau di masa pandemi ini harus lebih sayang sama tubuh ya, dok ya. Mau nggak mau ya, dok ya. Nah, ini kemudian pertanyaan berikutnya, dok. Dari Septin Krishna. Dokter, saya hamil anak pertama 37 pekan. Di rumah sakit tujuan, menyatakan meski sudah mengantongi hasil tes swab, tetap akan dites lagi di rumah sakit. Jadi saya mengikuti prosedur rumah sakit, dok. Bila kontraksi sudah teratur atau gejala-gejala lahiran lain baru ke sana. Pernyataannya, eh pertanyaan saya, selama menunggu HPL, apakah sebaiknya rutin melakukan induksi alami? Tapi saya khawatir, takut tiba-tiba melahirkan sebelum HPL. Dan khawatirnya, bila positif COVID, rumah sakit saya akan merujuk ke rumah sakit terujukan. Ini berarti rumah sakit terujukan COVID, dok ya. Nah, pertanyaan dia, jadi harus tetap induksi alami yang aman seperti apa atau konsumsi apa ya, dok? Itu katanya. Ya, jadi begini, HPL itu kan berupa tanggal kan? Tanggal sekian. Itu sebetulnya usia kehamilannya 40 minggu. Sedangkan persalinan itu bisa terjadi di 38, berarti 2 minggu sebelum HPL ya, sampai 41. 1 minggu sesudah HPL. Itu tidak ada yang tahu itu rahasia Allah ya. Kita hanya bisa ngancar-ngancar aja. Jadi kalau misalnya lahir sebelum HPL ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya seminggu sebelum HPL lahir, nggak masalah. dua minggu lahir sebelumnya menunggu ya. Lalu induksi alami. Induksi alami itu sebetulnya induksi alami itu hubungan intim. Itu yang disebut induksi alami. Kalau saya sih menyerahkan kepada si ibu hamilnya sendiri ya. Nggak dipaksa. Tetapi pada beberapa kasus memang secara ini saya suruh, misalnya yang bayinya besar, sedangkan belum ada tanda sama sekali. Atau yang riwayat dari anak sebelumnya, dia itu lewat lama sehingga harus diinduksi. Kalau yang hamil kedua ini untuk mencegah, itu kadang-kadang saya memang suruh. Jadi jangan merasa terpaksa. Kalau nggak ada indikasi, yaudah. Jangan merasa terpaksa. Tetapi juga jangan merasa takut sehingga nggak hubungan sama sekali. Jadi silahkan, yang enak aja. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah dari Yati, apakah melahirkan di klinik bersalin lebih aman dibandingkan dengan rumah sakit? Karena rumah sakit itu lebih beresiko terpapar COVID. Gimana nih dok? Tergantung rumah sakitnya. Bagaimana dia, apakah dia juga merawat COVID. Tapi biasanya terpisah sekali ya. Karena ada zona-zona. Kalau di klinik bersalin, kita melahirkan di klinik bersalin. Tapi di klinik itu tidak diterapkan screening ya was-was juga kan. Jadi silahkan, yang mana yang enak. Yang penting proteksinya harus jalan dan screeningnya juga harus jalan. Ada karena memang ada khusus ya, ada kasus. Saya nggak mau lahiran di rumah sakit karena syaratnya banyak ya. Nanti harus tes COVID segala. Belum lagi nanti kalau ketahuan positif. Akhirnya dia lahir di klinik bersalin. Karena di sana nggak pakai, ditanya macam-macam, nggak pakai tes ini itu. Tapi ternyata kalau beliaunya positif, bisa nularin ke ibu bidan. Mungkin ibu bidannya sudah berumur. Mungkin ada penyakit. Jadi seperti itu. Kan banyak tenaga-tenaga kesehatan yang banyak ketularan dari pasien. Karena nggak ada screening. Jadi yang enak ya, perhatikanlah tempat itu, protokol kesehatannya dijalankan apa nggak, screeningnya dijalankan apa nggak. Lalu soal, kalau ini pertanyaan saya dok, kebetulan terjadi pada temannya teman saya. Jadi dia itu sudah pecah ketuban, lalu mencari, datang ke rumah sakit tujuan, ternyata ditolak. Karena ternyata rumah sakit tersebut menjadi rujukan COVID gitu dok. Lalu dia harus berputar-putar mencari rumah sakit lain gitu. Ini untuk menghindari hal seperti ini, bagaimana ya dok ya? Supaya, karena saya bayangin nggak nyaman sekali kan dok, udah pecah ketuban, tapi masih harus putar-putar di mobil mencari rumah sakit gitu dok. Jadi kan tentunya, kita itu sebelum ke rumah sakit, kan sudah kontrol ya, kan kita sudah tahu kan ya, rumah sakit yang bakal saya jalanin itu merupakan rujukan COVID, apa nggak, kan sudah nanya-nanya kan sebelumnya ya. Dan tentunya sudah nanya juga dok, kalau nanti saya lahiran bagaimana, bagaimananya itu kan sudah nanya ya. Jadi kalau saya, ini agak aneh, karena biasanya yang terjadi itu kebalikannya. Yang terjadi itu adalah rumah sakit ketika mengetahui pasiennya itu positif, meskipun baru antibodi itu biasanya terus dirujuk. Nah, biasanya yang terjadi itu begitu. Dan mencari rujukannya susah. Biasanya terjadi begitu, tapi kalau sampai ditolak, karena rumah sakit itu merupakan rumah sakit rujukan, ya berarti mungkin belionya lama nggak kontrol, sehingga nggak tahu atau bagaimana. Tapi kalaupun terjadi, yaudah tinggal mengunjungi rumah sakit yang lain saja. Selama dia itu tidak terkonfirmasi COVID, itu banyak yang diterima. Pasti diterima ya dok ya? Nggak mungkin nggak ya dok? Iya, kalau yang agak susah itu kalau dia terkonfirmasi COVID. Atau bukan terkonfirmasi, baru probable lah. Baru probable, mungkin testnya positif. Atau ada gejala, tetapi belum test. Nah, itu biasanya, itu yang sering orang bilang di-COVID-kan. Sekarang bayangkan, kalau ada seorang ibu datang dengan kondisi demam, batuk-batuk, batuk-batuk bawahnya, napasnya agak sesek, tes itu nggak bisa langsung dikerjakan saat, langsung diketahui hasilnya saat itu juga. Apalagi kalau nggak ada swab antigen. Pasti akan dimasukkan ke suspek. Oh, oke. Dan itu juga ada protokolnya nanti melahirkannya seperti apa gitu ya dok ya? Ada protokolnya. Iya. Jadi, yaudah yang penting komunikasi. Yang penting komunikasi. Dengan tempat mau lahirannya, dengan dokternya atau bedanya, gimana-gimana. Karena saya pernah ada pasien juga, beliau itu positif COVID-19 sudah 2 bulan sebelumnya. Tetapi kan antibody-nya itu masih positif. Sehingga ketika terjadi persalinan, di tes antibody masih positif. Meskipun sudah sembuh sebetulnya. Dan ditolaklah dia. Jadi harus cari rumah sakit yang menerima COVID-19. Berarti itu salah satu PR ibu hamil juga ya dok ya? Memang meskipun saat ini hamilnya dalam kondisi sehat, tidak positif COVID-19, tetap harus punya daftar ya dok rumah sakit dan fast case yang menerima rujukan ibu hamil dalam kondisi COVID gitu ya dok ya? Buat jaga-jaga gitu dok. Iya. Komunikasi ditingkatkan kepada penolong persalinannya nanti? Oke. Ya itu kayaknya pertanyaannya itu udah hampir semua sudah rampung ditanyakan. Waktunya juga sudah mau habis ini dok. Jadi apa namanya, saya mau berterima kasih nih sama ibu dokter. Ilmunya menarik sekali buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang dalam proses menuju hamil, sedang hamil atau akan bersalin. Demikian pembahasan. Ini pertanyaan nih Mbak Dici. Kenapa bu? Pertanyaannya unik juga nih. Yang mana nih dok? Anonim tapi anonim. Oh yang paling bawah. Oh iya iya maaf saya baru lihat nih. Boleh-boleh ini pertanyaan Pak Bungkas ya dok ya sebelum ibu dokter. Kalau besok paginya akan swap, apakah boleh atau aman malamnya berhubungan? Ya iya iya gimana ini dok? Aman atau tidak? Soalnya kalau besok paginya akan swap, ini kan tebakan saya berarti kan habis ada kontak erat ya dok ya? Atau memang punya gejala gitu dok? Karena buktinya kan dia mau swap. Itu kan dok? Iya. Jawabannya ya pasangannya swap juga aja. Oh gitu ya dok ya. Biar aman ya dok? Pasangannya swap, ya biar aman. Jadi besoknya ya silahkan malam ini berhubungan, tetapi besoknya pasangannya swap juga. Oh iya 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 iya. Saat ini swap PCR itu sudah dikasih HET kan sama pemerintah yaitu 900. 900 iya. Dibandingkan dengan saat awal pandemi di mana ada yang mencapai 3 juta. Ada tuh yang sampai 3 juta. Sekarang sudah jadi dipatok tertinggi 900. Nggak boleh lebih, kurang boleh ya. Ini juga apa himbawan kita untuk pemerintah. Semoga bisa lebih rendah lagi harganya tes PCR itu. Karena 900 itu sebetulnya masih termasuk mahal. Masih berat ya dok. Jadi tugasnya pemerintah adalah memperbanyak dan mempermudah tes PCR. Antigen juga sudah beberapa harganya ada yang sudah lumayan turun dok. Kalau antigen itu HET-nya 250. Itu sudah tertinggi. Jadi diharapkan lebih rendah dari itu. Tetapi antigen tidak bisa untuk diagnosa kesembuhan. Lewatin masa akut. Antigen pasti negatif. Lewatin masa akut. Jadi sudah seminggu yang lalu saya deman tinggi. dia batuk, pusing, lemesnya, sesek. Tapi sekarang sudah sembuh. Antigennya pasti negatif. Tetapi belum tentu dia itu sudah sembuh. PCR-nya kemungkinan masih positif. Jadi tetap harus isolasi. Satu-satunya golden standard-nya emang masih PCR ya dok. Ya, jadi sekarang kan sudah pertanyaan sudah semua ya dok ya. Insya Allah terjawab. Demikian pembahasan kita kali ini. Yang bisa saya simpulkan adalah Kehamilan dan persalinan di pasal pandemi itu Bukan sesuatu yang menakutkan ya dok ya. Semua bisa dijalani dengan baik. Insya Allah sehat, lancar. Selama kita mempersiapkan diri dan membekali diri ya dok ya. Dengan pengetahuan yang memadai. Saya berterima kasih banyak atas nama Republika kepada dokter berita. Harapan kami semoga kita semua sehat selalu. Dan terus menjaga protokol kesehatan. Saya mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan Dalam penyelenggaraan acara. Terima kasih banyak sekali lagi kepada dokter berita. Juga kepada seluruh peserta yang menyimak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.